Bersama ratusan pendukungnya pasangan yang diusung PDIP, PPP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem ini datang ke kantor KPU Jateng didampingi masing-masing ketua partai politik pendukung dan puluhan pengurus parpol. Rombongan pasangan bakal cagup-cawagup Ganjar Pranowo Tadsyiasin kemudian memasuki kantor KPU Jateng yang berada di Jalan Veteran Kota Semarang untuk mengikuti proses pendaftaran. Penyerahan berkas persyaratan pencalonan Ganjar Yassin dilakukan oleh Sekretaris DPD-PDIP Jateng, Bambang Kusrianto, kepada Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo. Berkas persyaratan pencalonan Ganjar Yassin kemudian diverifikasi oleh KPU dan Bawaslu. Setelah diverifikasi, KPU Jateng menyatakan berkas persyaratan pasangan Ganjar Tadsyiasin sudah lengkap. Usai proses verifikasi, Ganjar menyampaikan terima kasih kepada para pedukung yang menyempatkan mengantar dirinya sampai ke kantor KPU Jateng. Sebaiknya kalau kita kekataan-kataan dan menjawabkan ini, kemudian kesempatan sederhana bisa terbuka energinya di hidup untuk hari. Jika saya ada yang sakit berada di sini, akan terkaitan sedikit dulu dari kemarin. Padaftaran calon gubernur dan wakil gubernur masih dibuka hingga 10 Januari 2018 sampai pukul 12 malam. Hingga saat ini, baru ada pasangan Ganjar Pranowo dan Tadsyiasin yang resmi mendaftar ke KPU. Kemungkinan masih ada pasangan Sudirman Said Ida Fauziah yang akan mendaftarkan diri. Sikit Nugroho, Simpang Lima TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.